Sirase Kemala Jilid 2. 3. Orang baik, nasib mengenaskan. Siausian Ong berhenti sejenak untuk memandang anak yang tengkurep di dalam pangkuannya itu, lalu menghela nafas. Pikiran Pak Tua itu melayang jauh ke kejadian yang lampau. Sejenak kemudian baru dia dapat melanyutkan penuturannya. Peristiwa itu bukan menimpah kalangan partai-partai, tapi terjadi dalam lingkungan 10 datuk, makapun bukan urusan biasa. Dalam kalangan 10 datuk itu, hanyalah Hit Cheng Bengkeng Xiangjin dengan ilmu silat kalangan gerjanya yang sakti dan Sirase Kemala Shinto Kek, yang berkepandaian setingkat lebih tinggi dari kedelapan rekan-rekannya. Cerita ini berkisar pada diri Sirase Kemala itu. Dia memiliki kecerdasan yang cemerlang, tapi berhati dingin dan tinggi, sombong tak suka bergaul. Sejak istrinya yang tercinta menutup mata, dia mengasingkan diri di lembah Liuhun Hiap di Gunung Tiam Jong San dan tinggal di gubuk pertapaan Kyo Jui Suan. Di situlah dia menghibur diri berkawan dengan arak dan syair. Kecuali dengan Siao Sian Ong, dia sudah putuskan hubungan dengan dunia persilatan. Adalah mungkin sudah jalannya nasib, maka berita tentang partai-partai menyuruh masing-masing anak muridnya keluar mengembara mencari pengalaman itu, sampai juga ke tempat pertapaannya yang terasing itu. Seorang tokoh cemerlang dalam angkasa persilatan macam Sintokkek itu, ternyata masih belum dapat melepaskan diri dari nafsu ingin menang. Diutusnya Sintoklan, puteri tunggal yang menjadi biji matanya itu, untuk turun gunung. Bukan melainkan cantik saja Sintoklan itu, pun kepandainya telah menerima warisan dari ayahnya. Hanya satu hal yang berlainan, ialah perangai gadis itu amat peramah dan baik budi, jauh bedanya dengan Seng ayah. Sekalipun begitu, ternyata si Rase Kemala itu masih belum tega betul-betul akan putrinya, maka dimintanya Seng sahabat Siao Sian Ong untuk diam-diam mengikuti perjalanan nona itu. Selain menjadi sahabat kental Sintokkek, pun si dewa tertawa itu memungut Sintoklan sebagai putri angkatnya. Jadi tiada alasan lagi, baginya untuk menolak permintaan menjadi pelindung. Bermula setelah turun dari Tiam Jongsan itu, Sintoklan tak mengalami suatu apa. Tapi dikarenakan sejak kecil hidup di tengah pegunungan yang sepi, jadi begitu berada di masyarakat ramai, Sintoklan tak ubah seperti seorang nenek tua yang masuk kota. Apa saja dia kepingin tahu. Ada kalanya, ia turun tangan juga untuk membantu yang lemah membasmi si jahat. Nona cantik yang berilmu tinggi dan gagah budiman itu, dalam sesingkat waktu saja telah menjadi buah bibir setiap orang persilatan. Juga jago-jago muda dari partai-partai yang sedang bertugas mengembara itu, tertarik akan sepak terjang Sintoklan. Mereka beramai-ramai menyanjungnya dengan sebuah julukan Sanhu Asian Chu atau Dewi Penambur Bunga. Dalam sesingkat waktu itu, banyak sudah Sintoklan mengikat persahabatan dengan jago-jago muda dari berbagai partai persilatan. Salah seorang yang paling akrab, ialah anak murid Aye Tojin Goan Goan Chu yang memama Siow Hong. Bergelar giyok siantong si anak dewa. Seorang pemuda dan pemudi yang bergaul lama, sukar terhindar dari kasih asmara. Juga Sintoklan dan Siow Hong tak terkecuali. Dengan berjalannya seng hari, sepasang muda-mudi itu makin kelebuh dalam lautan asmara. Hal ini sudah tentu menimbulkan dengki sirik para jago muda lainnya terhadap Siow Hong. Di antara yang paling kentara kemarahannya, ialah anak murid Paktian Sansong Set, juga tokoh sepuluh datuk, bernama Li Hun Leong bergelar Siow Satsin, iblis kecil. Di depan umum, dia sumbar-sumbar tak mau hidup bersama di bawah kolong langit dengan Siow Hong. Mendengar itu, Sintoklan dan Siow Hong terperanjat, namun dasar watak anak muda, dalam tempo tak berapa lama saja, mereka melupakan hal itu. Menilik seng ayah amat mengasihinya, Sintoklan ajak Siow Hong menghadap ke Tiam Jong San. Memang walaupun si Rase Kemala itu aneh wataknya, tetapi terhadap puterinya dia amat memanjakan sekali. Dengan alasan mengaturkan sembah kepada Sintokkek yang sangat dikaguminya itu, akhirnya mau juga Siow Hong mengikut ke Tiam Jong San. Tapi bagi si Rase Kemala yang bermata tajam, hal itu tak dapat mengelabuhinya bahwa seng puteri dan anak muda itu sama saling menyinta. Melalui penilaian beberapa hari, Sintokkek mengetahui bahwa Siow Hong bukan saja seorang murid dari tokoh termasyur, pun pribadinya juga luhur berbudi. Diam-diam orang tua itu bersyukur dalam hati. Harapan kepada puteri satu-satunya itu, ternyata bakal tak tersiasia. Pada hari ke-10 dari kedatangan Siow Hong di Tiam Jong San, si Rase Kemala menyatakan bahwa dia memberi persetujuan puterinya di peristri Siow Hong. Walaupun girang, namun Siow Hong tak berani meninggalkan gurunya. Sebelum mendapat izin suhunya dia tak berani mengambil keputusan sendiri. Si Rase Kemala tertawa sinis dan menyatakan dengan Jumawa, bahwa dengan kemasyuran gengsinya dan kecantikan puterinya itu, tak nanti Goan Goan Chu menolak. Dia berkeras minta Siow Hong tinggalkan mainan permata yang dipakainya selaku panjar pertunangan. Setelah itu dia suruh kedua anak muda itu menuju ke Mosan untuk menghadap Goan Goan Chu. Tiga bulan berlalu dan dua kali sudah mereka mengunjungi Mosan, namun tak dapat berjumpa dengan suhunya, karena kala itu Goan Goan Chu belum pulang dari kelananya. Siow Hong pun sungkan untuk memberitahukan hal itu kepada saudara-saudara seperguruannya, terpaksa dia ajak Seng Tunangan turun gunung mengembara lagi untuk beberapa waktu, baru nanti pergi ke Mosan untuk yang ketiga kalinya. Awan dan angin di langit sukar diduga datangnya, untung dan kesialan orang sukar ditentukan tibanya. Di kala kedua sejoli itu pesiar menikmati alam pemandangan yang permai, halilintar malapetaka menyambar mereka. Kala itu mereka berada di perbatasan kansu dan seliang dan menginap di sebuah hotel. Malam hari selagi tengah bercakap-cakap, tiba-tiba hidung mereka mencium serangkum asap wangi yang datang dari arah jendela. Tanpa disadari, keduanya menyedot-nyedot bebawan harum itu, dari hidung terus menyalur ke seluruh tubuh. Ketika Siow Hong sadar dan curiga, ternyata sudah kasip. Darah dalam tubuhnya serasa membakar, nafsunya bergolak-golak. Dalam pandangannya, Shin Tolan yang berbaring di tempat tidur itu, laksana bida dari cantiknya. Siow Hong masih sadar pikirannya. Dia tahu bahwa mereka berdua dibokong orang. Dia berusaha keras untuk menghadapi keadaan yang genting itu, namun bagaimanapun juga ternyata hawa jahat dari bebawan wangi itu, lebih berkuasa. Baru setelah keduanya tersadar, ternyata ibarat bunga sudah terhisap sarinya oleh Seng Kumbang. Shin Tok. Lan menangis terseduh-seduh. Siow Hong kerak-keruk menyumpai dirinya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya kedua pasangan itu mengambil putusan, walaupun perbuatan itu kurang layak, tapi pertama sudah mendapat persetujuan Shin Tok kek, kedua kalinya, dipedayai orang. Maka meskipun menurut susilat kurang layak, tapi karena sudah terlanjur jadi lebih baik itu, bulat tekat mereka untuk menuntut balas kepada orang yang mencelakainya itu. Mereka bersumpah akan mencarinya sampai ketemu. Pada kala itu si dewa tertawa pun mendapat berita, bahwa ada seseorang yang bermaksud mencelakai Shin Tok Lan Siow Hong. Sebagai orang yang sanggup menjadi pelindung nona itu, buru-buru dia mencari kedua anak muda itu. Pada waktu dia berhasil menemukan mereka di daerah Seliang, ternyata Siow Hong sudah sejak tiga hari yang lalu menerima amanat Cheng Huleng dari suhunya dan sudah menuju ke biara tua di puncak Klohgania Gunung Hoasan. Kaget Siow Sian Ong bukan kepalang. Siow Hong pasti akan celaka. Bergegas-gegas dia ajak Shin Tok Lan menyusul ke Hoasan. Walaupun perjalanan itu dilakukan siang malam, namun tiba di sana ternyata sudah terlambat selangkah. Siow Hong sudah berlumuran darah tak berfernyawa lagi. Setelah terjadi perdebatan, di mana Siow Sian Ong dapat membuktikan bahwa surat pengaduan yang diterima Goan Goancu itu palsu belaka, dari malu Goan Goancu berubah menjadi murka. Di mana sang mulut tak kuasa mencari penyelesaian, pukulan segera berbicara. Di kala kedua datuk itu bertempur mati-matian gara tua yang sudah rusak itu saking tak kuat menahan deru angin pukulan mereka, menjadi rubuh dan menguruki mayat Siow Hong. Memang amat mengenaskan sekali nasib pemuda itu, sudah jatuh dihimpi tangga pula. Terkejut oleh peristiwa itu, kedua tokoh itu sama berhenti bertempur. Siow Sian Ong khawatir jangan-jangan Shin Tok Lan. Yang menderita kedukaan hebat itu sampai terluka dalam pada hawa murninya. Nona itu harus ditolong dahulu. Begitulah setelah menangguhkan pertempuran itu pada lain waktu. Siow Sian Ong lalu membawa Nona yang malang itu pergi. Mendengar sampai di sini, Ihji menghela nafas, Yah, mengapa orang baik sebagai kedua anak muda itu, sampai mengalami nasib yang begitu mengenaskan, ah, sungguh kasihan sekali. Orang tua itu dapatkan anak di pangkuannya itu berlinang-linang air mata. Dengan terharu dia pun mengiakan, ah, benar katamu itu. Mengapa orang baik mendapat balasan yang begitu mengenaskan? Memang kalau dirasa, Allah tidak adil. Yah lalu bagaimana kelanjutannya tiba-tiba si anak mendesaknya lagi. Sampai sekian saat pak tua itu belum membuka mulut. Dia hanya memandang ke arah wajah anak itu dengan rasa haru. Berselang beberapa lama, barulah dia mulai lagi. Siow Sian Ong ternyata membawa Shin Tok Lan ke suatu tempat yang sepi untuk mengobatinya. Adalah dikala itu, dia baru mengetahui bahwa Nona itu sudah mengandung. Sudah tentu dia menjadi kaget sekali. Setelah Shin Tok Lan sadar, barulah dia menanyainya. Dengan kemalu-maluan Shin Tok Lan menceritakan peristiwa fitnah yang dialaminya di hotel itu. Siow Sian Ong banting-banting kaki dan menghela napas panjang pendek. Sebagai orang yang telah menyanggupi permintaan seorang sahabatnya, dia merasa turut bertanggung jawab juga. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, jadi yang penting ialah harus berusaha untuk menolong Nona itu. Akhirnya dia bawa Shin Tok Lan ke tempat tinggalnya di sebuah tempat yang terpencil. Selama itu tak jemu-jemunya. Dia memberi nasihat dan menghibur hati Shin Tok Lan, namun rupanya Nona itu tak dapat melupakan peristiwa yang menggoncangkan seluruh jiwa raganya itu. Setelah tiba waktunya, maka Shin Tok Lan melahirkan seorang bayi lelaki. Tiga hari setelah kelahiran itu, karena tak kuat menanggung derita kedukaannya, Shin Tok Lan pun menutup mat menyusul arwah seng kekasih. Si dewa tertawa yang diwarisi seorang orok itu, menjadi kelabakan, tak tahu bagaimana hendak merawatnya. Akhirnya dia mengambil putusan, menitipkan dahulu bayi itu pada seorang keluarga petani yang tinggal di dekat itu, kemudian dia bawa jenazah Shin Tok Lan ke Tiam Jong San untuk diserahkan pada Shin Tok Ke. Di situ dia akan menjelaskan duduknya perkara sekalian mengaturkan maaf sebesar-besam ya kepada seng sahabat. Dia bersedia menerima tegur makian dari si Rase Kumala. Dia tak berani membayangkan bagaimana perasaan Shin Tok Ke dikala menerima kedatangan putri kesayangannya itu sudah menjadi mayat. Tapi di luar dugaan, sikap si Rase Kumala dingin-dingin saja, seolah-olah kematian putri biji hatinya itu bukan perkara apa-apa. Sikap itu membuat si dewa tertawa kebuakan setengah mati. Beberapa kali dia hendak menceritakan, tapi mulut serasa terkancing demi melihat sikap yang lebih es dinginnya dari si Rase Kumala pada saat itu. Si Rase Kumala menginap sampai tiga hari lamanya di situ, untuk menunggu kesempatan menjelaskan duduk perkaranya, namun kesempatan itu tak kunjung tiba. Si Rase Kumala tetap bersikap aneh. Akhirnya si dewa tertawa pamitan pulang dan si Rase Kumala pun tak mau banyak kata untuk menahannya. Sepeninggalnya dari Tiam Jong San, diam-diam si dewa tertawa bersumpah dalam hati, akan menggembeleng putra Siyao Hang Shin Tok Lan, agar dapat mencuci penasaran. Orang tuanya dan dapat diterima kembali dalam lingkungan keluarganya, Shin Tok Ke. Sejak itulah maka si dewa tertawa lenyap dari pergaulan ramai. Banyak nian desas-desus yang tersiar di kalangan persilatan tentang jago sakti itu, namun tiada seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya dia mengasingkan diri di pedalaman gunung yang sunyi, merawati dan mendidik putra calon suami-isteri yang bemasip malang itu. Sampai di sini, tak kuasa lagi iji menahan kucuran air matanya. Memandang si Pak Tua, bertanyalah dia, yah, apakah benar-benar si Rase Kumala Shin Tok Ke itu tak menghiraukan sama sekali atas kematian putrinya itu? Bukankah tadi ayah mengatakan bahwa dia amat cinta sekali kepada putri tunggalnya itu? Wajah Pak Tua yang keren, tiba-tiba mengulum senyum getir, sahutnya, si Rase Kumala memang menyintai sekali kepada putrinya itu. Hanya karena dia seorang pribadi yang kuat dalam menahan getar perasaan duka atau gembira, jadi sukarlah orang untuk menyelami hatinya. Adalah berselang dua tahun kemudian sejak si Dewa tertawa menyepi di gunung, pada suatu hari dia turun gunung untuk mencari daun obat-obatan dan bahan keperluan sehari-hari, tak terduga dari mulut seorang persilatan, didengarnya sebuah berita yang membuat jago tua itu sedih-sedih girang. Kiranya duka cita si Rase Kumala tak terperikan besam ya. Beberapa hari setelah si Dewa tertawa meninggalkan Tiam Jong San, si Rase Kumala pun juga turun gunung. Kecuali tentang menghilangnya si Dewa tertawa dan Shin Tok Lan melahirkan putra, semua yang terjadi di luar telah diselidikinya. Setelah diketahui duduk perkaranya yang benar, kini dia tumpahkan seluruh kemarahannya kepada Goan Goan Chu. Pada suatu petang, kawanan paderi dari biaras yang Ceng Kiong sama mengambil langin di luar, karena habis menyelesaikan pelajaran malam. Tiba-tiba dari kaki gunung, tampak ada dua orang anak memanggul sebuah tandu. Walaupun mendaki namun kedua anak itu dapat berjalan dengan cepat, ya begitu amat cepatnya, hingga dalam beberapa menit saja sudah tiba di muka biaras yang Ceng Kiong. Tandu itu berisi seorang sekolahan yang berparas cakap, kira-kira berumur 35-36 tahun. Pada kain kepalanya, melekat sebuah zamrut yang berkilau-kilauan, tubuhnya yang tinggi kurus itu tertutup dengan pakaian orang sekolahan dari bahan sutra berwarna kelabu perat. Sungguh seorang pribadi yang berwibawa. Sedikit cacatnya, ialah wajahnya menampilkan sifat-sifat jumawa. Dengan tenang, turunlah dia dari tandu. Begitu tangannya dikipaskan pelahan-lahan, maka kedua anak tadi segera cepat-cepat turun gunung lagi. Setelah itu barulah orang terpelajar itu ayunkan langkah. Kira-kira terpisah satu tombak dari biara, dia berhenti. Dia mendengak mengawasi biara itu dengan pandangan yang dingin, lalu perdengarkan tertawa sinis. Kawanan anak murid Siang Ceng Kiong yang tengah mencari angin di luar halaman itu, seolah-olah tak diacuhkan sama sekali. Setelah tegak berdiri beberapa lama, sekonyong-konyong kedua tangannya dirangkapkan ke dada. Gerakan itu telah membuat lengan bajunya bergoncangan dan tiba-tiba berak, boom terdengarlah suara benda berat jatuh berkerontangan ke tangga. Papan bertuliskan huruf emas Kikian Siang Ceng Kiong, Siang Ceng Kiong yang didirikan atas titah raja, telah jatuh dari tempatnya di atas pintu. Papan itu panjangnya hampir dua tombak, lebar setombak. Begitu jatuh di tangga, pecahlah papan besar itu menjadi berkeping-keping. Seperti disambar petirlah kaget kawanan paderi tadi. Buru-buru mereka mengepung pendatang yang mengacau itu. Orang terpelajar itu hanya acuh-ta'acuh kedipkan mata melirik kawanan pengepungnya itu. Sinar matanya yang amat berpengaruh, telah membuat kawanan paderi itu sama bercekat dan menyurut mundur beberapa langkah lagi. Pada saat itu tiba-tiba dari dalam biara terdengar suara sebuah giyok ceng, alat tetabuhan dari batu kemala. Yang amat nyaring. Kawanan paderi itu serempak sama menyingkir ke samping. Si orang terpelajar lirikan matanya dan dapatkan dari dalam biara itu muncul tiga puluhan tosu lengkap dengan pakaian keagamaannya berwarna kuning. Yang agak istimewa, kawanan tosu itu sama menyanggul pedang di punggung. Begitu terpisah dua tombak dari orang sekolahan tadi, mereka cepat pecah diri dalam formasi barisan kipas. Suasana di biara itu menjadi hening lelap, tapi penuh dengan kegentingan meruncing. Sekalipun begitu orang sekolahan tadi, tetap tenang-tenang saja sikapnya. Pada lain saat, seorang tojin yang bertubuh tinggi besar, tampil ke muka dan berkata kepada si orang sekolahan, Buli yang siuhut, tolong tanya, apa sebabnya si cu menggempur papan biara kami ini? Si orang sekolahan sapukan matanya memandang tojin itu dengan seksama, wajahnya bagai bulan pudar, alis panjang menjulai lima kepang janggutnya menjulai berkibaran di muka dada, matanya berkilat-kilat, tubuhnya tinggi tegar, walaupun tojin itu usianya ditaksir hampir lima puluhan, namun sikapnya masih gagah. Terang kalau dia memiliki ilmu luekang yang tinggi. Kau tak layak menanya aku, panggil Goan Goancu keluar sejenak habis menaksir diri orang, orang sekolahan itu menyahut dengan angkul. Sepasang alis tojin tua itu menyungkat. Pintu Kat Hian Chin, Kamsi, penilik, biara siang cengkiong ini. Karena menyangkut kewajibanku, maka pincah berhak untuk bertanya. Mendengar itu, tampilah kerut amarah wajah si orang sekolahan, serunya, cukup sebuah pertanyaan padamu, apakah Goan Goancu ada di dalam biara? Goancu sedang keluar, dua hari lagi baru pulang, sahut Kat Hian Chin. Kalau begitu, aku pun takkan membuat susah kalian, nanti dua hari lagi aku datang pula kemari, ujar si orang sekolahan. Sikap yang tak memandang orang itu, membuat Kat Hian Chin tak dapat menahan sabar lagi, serunya, buli yang siuhut. Si cuh hendak begini saja berlalu, lalu bagaimana dengan urusan papan biara itu? Si orang sekolahan yang sebenarnya sudah ayunkan langkah itu, tertegun mendengarnya. Diiring tertawa dingin, dia menantang, habis bagaimana kehendakmu? Sedari kecil Kat Hian Chin sudah masuk ke dunia gereja. Ajaran keagamaan yang diterimanya sejak berpuluh-puluh tahun itu, telah membuatnya seorang alim ulama yang saleh, penuh kesabaran. Namun menghadapi sikap yang congkak dari tetamu tak dikenal itu, tak urung darahnya bergolak juga. Tiada lain permohonan, kecuali mengembalikan papan itu di tempatnya. Kontan si orang sekolahan menyahut dengan tawar, kalau tak dapat. Terpaksa akan minta keadilan pada si cuh, jawab Kat Hian Chin. Ha, 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 tiba-tiba pecahlah mulut si orang sekolahan tertawa nyaring. Nadanya sedemikian menggetarkan sehingga kawanan Tosu tadi sama bercekat. Kat Hian Chin sendiri pun tak kurang kagetnya. Lue Kang Murni dalam nada ketawa itu, belum pernah didengarnya. Sekalipun suhu mereka, Goan Goan Chu, juga masih kalah setingkat kepandainya. Habis tertawa, wajah orang sekolahan itu berubah keren, serunya, sudah hampir dua puluhan tahun aku si orang tua itu tak menginjak dunia persilatan, tak kusangka kalian berani jual kesombongan begitu rupa. Kalau kini tak kuberi keadilan, kalian tentu tak tahu siapakah aku si orang tua ini. Sekonyong-konyong dari belakang Kat Hian Chin, tampil maju seorang imam muda. Setelah memberi hormat kepada Kat Hian Chin, dia berputar menghadapi si orang sekolahan. Tingginian sikap si cuh sampai menonjol langit, tentulah karena memiliki kepandainan sakti. Pinto ingin benar mendapat pelajaran barang sejurus dua saja. Kembali orang sekolahan itu terbahak-bahak, serunya. Buyung, nyalimu besar juga. Kalau tak ku penuhi permintaanmu, aku si orang tua ini tentu akan membuat kecewa hatimu. Nah, cabutlah pedangmu. Mundur dua langkah, Tojin muda itu mencabut pedang, kemudian dengan mengambil sikap dalam gerak Hoai Tiong Pogwat, dalam dada memeluk rembulan, dia memberi hormat. Mohon si cuh suka memberitahukan nama gelaran si cuh yang mulia, agar pintu lebih mantep. Serempak menyahutlah si orang sekolahan itu dengan nada berat, aku si orang tua ini orang si shintok, bernama Tunggal Ke. Buyung, ayuh kau mulailah menyerang. Demi mendengar ucapan itu, hiruk berisiklah ratusan Tojin yang berada dalam gelanggang itu. Kat Hian Chin sampai berhenti denyut jantungnya untuk sesaat. Mimpi pun tidak dia, bahwa si orang sekolahan yang jumawa itu, bukan lain ternyata bintang cemerlang dari sepuluh datuk, seorang tokoh berwata aneh, seorang datuk yang menggetarkan seluruh dunia persilatan, si Rase Kemala Shintok Ke. Kecuali memiliki kepandayan yang sakti, dia mempunyai perangai yang luar biasa. Setiap kali muncul di gelanggang pertempuran, belum mau sudah kalau lawan belum jatuh berbangun sung sang sumbal. Kalau pertempuran sampai berkorbar, Sieng Ceng Kiong pasti akan berantakan karena Kuancu, kepala biara, Goan-Goancu sedang tak ada. Namun karena keadaan sudah ibarat anak panah terpentang pada busurnya, jadi terpaksa harus gunakan dua siasat, sembari bertahan sedapat mungkin, sembari kirim orang lekas-lekas minta Kuancu pulang. Demikian Kat Hian Chin mendapat pikiran begitu, demikian dia diam-diam segera menyuruh orang memberitahu pada Goan-Goancu. Kesemuanya itu tak lepas dari metusi Rase Kemala yang tajam, namun acuh-ta'acuh tokoh itu kecupkan ekor matanya memandang Kian kemari. Melihat kesibukan Kat Hian Chin dan kegelisahan Tojin muda tadi, dia tertawa nyaring. Hai, Bu Yung, takutkah kau? Memang siapa orangnya yang tak jari berhadapan dengan datuk pemimpin ke sepuluh datuk itu? Tapi dasar darah muda, Tojin itu pun naik pitam, marah. Lantang-lantang dia menyahut, anak murid siang cengkiang haram akan kata-kata takut. Sekalipun nama besar si culaksana halilintar di angkasa, tapi perbuatan merusakkan papan nama itu, tetap menyatakan permusuhan pada siang cengkiang. Sebagai anak murid siang cengkiang, Pinton mempunyai teranggung. Jawab untuk melindungi. Kesampingkan lain-lain kata yang tak berverguna dan marilah si cu memberi pelajaran. Si raseku malah tertawa, melihat keberanianmu, ku suka memberi kelonggaran. Silahkan menyerang sepuas-puasmu, aku si orang tua akan mengalah sampai tiga jurus. Tanpa menyahut lagi, si tojin muda melangkah maju. Pedang diangkat, dia tusuk pundak kanan shinto kek dalam jurus siang jin cilo, dewa menunjuk jalan. Tanpa seng kaki bergerak, bau si raseku malah agak dimiringkan dan ini sudah cukup untuk menghindari serangan itu. Buyung, jurus yang pertama serunya. Si tojin muda tetap membisu. Tanpa merubah kuda-kudanya, tubuhnya diacungkan maju, pedang dibabatkan ke perut orang dengan jurus hangsa Allahyap, angin meniup daun. Kali ini si raseku malah unjukkan kegesitan. Seperti kilat menyambar, tahu-tahu tubuhnya melesat ke samping kanan. Sabetan pedang lewat di sisi tubuhnya. Tojin muda susuli lagi serangannya dengan jurus liliong haicu atau naga memain mustika. Pedang maju menusuk tenggorokan. Kembali si raseku malah unjukkan demonstrasi. Tubuh didongakan ke belakang dan lewatlah hujung pedang beberapa senti di atas tenggorokannya. Jurus ketiga, tetap tak berhasil. Si tojin muda mengertak gigi. Membarengi lawan belum sempat bergerak dia hendak tabaskan pedangnya ke bawah, mengarah kepala si raseku malah. Keadaan si raseku malah tertimpa marah bahaya. Tapi suatu kejadian istimewa terjadi. Gelak tertawa keras berderai-derai dari mulut tokoh aneh itu, tubuh diangkat dan kedua lengan baju dibalikan ke atas dan tahu-tahu tangannya si tojin muda sakit seperti dipatahkan dan saking. Tak kuatnya maka terlemparlah pedangnya ke udara. Kebutan lengan baju si raseku malah tadi ternyata menerbitkan angin konghong, angin tenaga dalam, yang luar biasa dasyatnya. Wajah si tojin muda berubah pucat. Baru dia hendak mundur, tahu-tahu separoh tubuhnya serasa mati rasa dan tanpa dapat ditahan lagi, mendumprahlah dia ke tanah. Dua orang tutong kecil buru-buru maju menggotongnya. Melihat tojin muda itu pucat ke buah wajahnya dan tak sadarkan diri, tahulah kat hian cin bahwa kawannya itu kena tertutup jalan darahnya. Dia segera coba untuk menolongnya membuka, tapi tak mampu. Gagal menolong, dengan alis mengerut, dia memandang ke arah si raseku malah. Bahwa si cu memiliki kepandayan yang menggetarkan dunia, ternyata memang nyata, namun tak selayaknya lah menurunkan tangan keliwat ganas. Si raseku malah tertawa dingin, sahutnya, dia sendiri yang tak tahu diri, jangan salahkan orang lain. Aku si orang tua kan sudah keliwat bermurah hati, masakan kau masih belum terima. Dalam keadaan begitu, betapapun toleransinya kat hian cu namun tak kuasa lagi untuk mengendalikan diri. Sepasang alisnya menjungkat, dia berkata dengan keras, sungguhpun si cu teramat sakti, tapi si yang ceng kiong pun bukan tempat orang pengecut. Hari ini, harap penilik mengizinkan, tecu berempat siap sedia menempur lawan sekonyong-konyong empat orang tojin datang dan menukas kata-kata kai hian cin tadi. Alis panjang dari kat hian cin mengguntai, hendak dan menjegah, tapi di sana si raseku malah sudah mendengus dan menyahut, asal tak takut mati, aku si orang tua ini tetap tak menolak setiap pendatang. Apa boleh buat, kat hian cin tak dapat menjegahnya. Dia hanya membisiki keempat tojin itu supaya berhati-hati. Setelah mengiakan, keempat orang tojin itu berputar diri dan berpencaran dalam empat penjuru. Pedang dilolos, tanpa pendahuluan kata-kata lagi, mereka berbareng maju menusuk si raseku malah. Gerakan keempat tojin itu memang rapi dan cepat, tapi bagi mati seorang datuk macam si raseku malah, cepat dapat mengetahui isi serangan musuh, dari keempat pedang itu, ternyata tiga serangan kosong dan satu serangan isi, sungguh. Diantar oleh tertawa dingin, tubuh si raseku malah berputar, lengan baju kanan dikebutkan pelahan-lahan. Angin konghong, segera mendorong dua serangan dari arah timur dan selatan. Empat, pertempuran di biara. Empat sekawan itu, lihai juga. Melihat kedua kawannya terbuka, tojin yang menyerang dari barat dan utara, lalu robah serangannya, dari kosong menjadi sesungguhnya. Si raseku malah tak bergerak menghindar, seolah-olah dia biarkan saja kedua pedang, itu menyentuh tubuhnya. Tapi sewaktu hampir mengenal, tiba-tiba tubuhnya menghindar, jari tangan ditekuk macam cakar terus dikebutkan ke atas. Tering, tering, dua buah suara gemerincing terdengar dan dua buah benda berwarna perak melayang ke udara. Menyusul, terdengar jeritan kaget dan sesosok bayangan ke buah melesat-lesat. Ak, uk, ak, uk, berturut-turut terdengar suara mengerang dan rubuhlah keempat tojin itu ke tanah. Kesemuanya itu hanya berlangsung dalam beberapa detik saja. Sebelum orang tahu apa yang terjadi, tahu-tahu mereka, kawanan tojin lainnya, sudah melihat keempat kawannya itu tersungkur, tiada berkutik lagi. Rasa kagum dan jari membayangi wajah sekalian tojin itu. Tegak tak acuh di sana, tampak si Raseko malasu jenak mengicupkan matuk ke arah keempat tojin yang telah ditutup jalan darahnya itu, sembari tangannya mengebut-kebut debu di pakaiannya. Setelah itu, dia memandangkat hiancin. Nah, siapa lagi yang tak takut mati, silahkan maju serunya. Melihat kesaktian si Raseko malas tadi, kat hiancin kagum dan marah. Pikirnya, menilik gelagatnya, kalau tak menggunakan siasat bertahan sampai kuancu datang, keadaan tentu runyam, ini. Sampai di sini, tiba-tiba dia mendapat pikiran bagus. Menentang ke arah si Raseko malas, dia berseru, pihak biara kami mempunyai sebuah kiam tin, barisan pedang, yang tak berarti. Bagai seorang kojin yang termasyur di kolong dunia, dipercaya si Chu tentu suka memberi petunjuk. Si Raseko malas tertawa gelak-gelak, balasnya, kat hiancin, seorang pengat di gereja tak mau wohong. Barisan Ngo Heng Pat Kua Kiam Tin dari Sieng Ceng Kiong, jauh tersiar ke masyurannya. Bukankah kau mempunyai rencana begini, akan gunakan barisan itu untuk mengepung diriku. Meneng ya syukur, kalau tidak, sekurang-kurangnya akan dapat mengulurkan waktu sampai Goan-Goan Chu sudah dapat datang. Tapi biarlah aku seorang tua ini, menuruti permintaan itu. Dalam seratus jurus, kalau sampai tak titik dapat menjebolkan barisanmu itu, aku Sintok Kek akan mengirim surat undangan pada para tokoh-tokoh persilatan, untuk menyaksikan upacara aku mengaturkan maaf dan memasang papan baras yang ceng kiong di sini. Pula, hutang Goan-Goan Chu padaku, akan ku hapuskan dan sejak itu juga nama Raseko malah itu, biar dicoret dalam daftar persilatan. Masih aku si orang tua hendak memberi keringanan padamu. Habis membobolkan barisanmu itu, aku takkan mengapa-apakan dirimu dan kawan-kawan, tetap akan menantikan kedatangan Goan-Goan Chu untuk membuat beres perhitungan. Nah, kau anggap bagaimana? Memang demikian yang dimaukan Kat Hian Chin. Jadinya Tasi Raseko malah dapat meneropong isi hatinya. Dengan kesaktiannya itu, Kat Hian Chin yakin tiada seorang pun dari pihaknya yang sanggup menandingi. Dengan barisan Kiam Tin itu, sekalipun tak dapat merebut kemenangan, tapi sekurang-kurangnya dapat juga mengulur waktu sampai Goan-Goan Chu datang. Memang si Raseko malah bintang cemerlang dari angkasa persilatan itu, tinggi ilmunya sastra, sakti ilmunya silat. Barisan-barisan Ngo Heng Tin, Kiu Kiong Pat Kua, tentulah amat mahir. Tapi Ngo Heng Pat Kua Kiam Tin itu adalah pusaka pelajaran dari biara Siang Ceng Kiong, kedasyatannya bukan olah-olah. Mungkin dengan barisan itu siapa tahu geng si Siang Ceng Kiong akan direhabilitir, dikembalikan semula. Demikian angan-angan yang memenuhi benak kat Hian Chin. Buli yang siuhut, si Chu amat cekat dalam segala hal. Pinto tak berani membantah lagi, serunya dengan bersemangat. tangannya diangkat dan empat orang tojin yang usianya agak tua dari tadi, tampil ke muka. Mereka bantu Kat Hian Chin mengatur barisan Ngo Heng. Baru kelima orang itu mengambil posisi masing-masing, lalu ada enam belas tojin berjajar-jajar melingkari mereka, seolah-olah dinding yang melapisi di luar. Sebenarnya itulah dimaksudkan dengan delapan pintu yang disebut pintu Kian, Gan, Tin, Qin, San Li, Gun dan Tui, atau yang disebut Pet Kua. Berbareng, dengan selesainya barisan itu, maka ratusan kawanan tojin lainnya, segera menyingkir dan terbukalah di pengah gelanggang itu sebuah lapangan seluas sepuluh tombak persegi. Kini ke-21 tojin, lima di dalam enam belas di luar, sama menghunus pedang. Setelah memberi hormat kepada si Rase Kumala, Kat Hian Chin memberi isyarat tangan dan bergeraklah barisan pedang engkau Heng Pat Kua Kiam Tin itu. Si Rase Kumala mengawasi dengan tajam. Dilihatnya kelima tojin yang berada di sebelah dalam, tegak berdiri dengan pedang di dada. Sedang ke-16 tojin yang memagari di luarnya, hilir mudik bergantian posisi. Isi-mengisi, tutup-menutup, rapat kokoh sampah pun hujan tak dapat menetes masuk. Sedemikian hebat perbawanya, sampah pun pribadi Jumawa seperti si Rase Kumala menjadi terkejut juga. Melihat gelagatnya, kalau tak mengeluarkan kesaktian, tentu sukar memenangkan, apalagi terbatas dalam seratus jurus, diam-diam dia berpikir. Merenung beberapa jenak, segera dia dapat meneropong inti rahasia barisan itu. Lawan diam, aku pun diam. Tapi kalau lawan hendak bergerak, aku harus mendahului bergerak, demikian resepnya. Si Cerdas Rase Kumala itu, cepat dapat mereka siasat. Dia hendak gunakan siasat berjalan menyungsang, kemudian baru menghancurkan. Kaki kiri menekan tanah, tangan kanan mengibas dan tubuh berputar mendorong kiam tin. Barisan pedang yang terdiri dari 21 tojin itu, segera menurutkan gerakan orang. Mereka berputar-putar menunggu serangan lawan, untuk segera membuat reaksi balasan. Tapi ditunggu-tunggu, si Rase Kumala tak juga menyerang. Begitulah mereka berputar-putar sampai sekian lama tanpa mulai serang-menyerang, hanya lebih banyak mirip dengan perang urat syaraf saja. Terlintas dalam pikiran Kat Hian Chin. Kalau begini naga-naganya, sekalipun berputar-putar sampai tiga hari tiga malam, tetap tiada kesudahannya. Sakti sekalipun dia itu, namun Ngorong Heng Pat Kuatin juga bukan barisan biasa, apalagi dia sudah sumbar-sumbar hanya bertempur dalam seratus jurus saja. Ah, lebih baik menyerempet bahaya sedikit dari bertahan berganti menyerang. Asal seratus jurus sudah lampau, masakan dia berani menelan ludahnya. Secepat berpikir, secepat itu juga dia mengeluarkan komando rahasia kepada keempat Tojin, siapapun dapat menangkap maksudnya. Melihat itu, diam-diam si Rase Kumala bergirang hati. Sengaya dia perlambat tindakan kaki untuk akhirnya hentikan seluruh gerakannya. Keempat Tojin yang menerima isyarat dari Kat Hian Chin tadi, segera merapat satu sama lain. Serempak mereka berbareng menusuk punggung si Rase Kumala. Gerakannya amat cepat dan jitu. Di kala mereka mengira serangannya akan berhasil, di luar persangkaan si Rase Kumala loncat ke muka sembari kebutkan lengan kiri ke belakang dalam gerak Cucuan Tiang Hong, membalik lingkarkan Biang Lala. Lengan bayunya yang panjang gerombongan itu telah menampar batang pedang lawan. Tering, tau-tau keempat batang pedang itu terbang ke udara dan melayan jatuh ke arah kawanan Tojin yang menonton di pinggir sana. Mendapat hasil, si Rase Kumala tak mau berhenti. Tubuh berputar, jarinya berturut-turut bekerja menutuki darah keempat Tojin titik itu. Tanpa sempat menghindar lagi, keempat Tojin itu rubuh mendomperah di tanah. Kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejapan mati saja. Dalam kagetnya, Kat Hian Chin menusuk punggung si Rase Kumala dalam jurus Yao Chi Tian Lem tertawa menunjuk Tian Lem. Untuk Rase Kumala sedikit condongkan tubuh kemuka, berbareng itu dia sambar dua orang Tojin yang tertutup rubuh di tanah tadi, terus dilemparkan keluar gelanggang. Barisan menjadi panik dan si Rase Kumala bergerak-gerak seperti kupu menyusup bangga. Kedua lengan bayunya dikebut-kebutkan. Sekejap saja, di sana sini ke-20 Tojin sama rubuh tumpang tindih. Habis menyelesaikan, tenang-tenang si Rase Kumala menghampiri kemuka Kat Hian, ujarnya, Gou Heng Pat Kua Kiam Tin yang begitu disohorkan, ternyata hanya bernama kosong, Kat Hian Chin, apa katamu sekarang? Kecewa dan dendam perasaan Kat Hian Chin saat itu. Mimpi pun tidak dia, bahwa Gou Heng Pat Kua Kiam Tin yang tiada tandingan di dunia persilatan selama ini, ternyata dapat dipukul hancur berantakan oleh si Rase Kumala. Hanya karena sedikit salah perhitungan saja, maka dia sampai menderita kekalahan yang begitu menyedihkan. Saking dendam dan malunya, timbul pikiran dekat dari pemilik Sieng Ceng Kiong itu untuk bunuh diri. Tapi demi matanya tertumbuk akan kawanan Tojin yang menggeletak di tanah itu sama pucat wajahnya seperti tak bernyawa, dia menghela nafas. Pedangnya yang sedianya hendak ditabaskan ke batang lehernya sendiri, dilemparkan. Serunya. Jenderal yang kalah perang, tak berani tembrang, sombong. Silahkan si cu menghukum diri pintu, hanya saja. Titik. Tertawa gelak-gelak si Rase Kamala, tukasnya. Tenteramkanlah hatimu, Kat Hian Chin. Penasaran ada awalnya, hutang ada yang menanggungnya. Setelah ku selesaikan rekening lama dengan Goan-Goan Chu, tentu akan ku kembalikan padamu lagi 20 orang hidup. Tapi untuk sekarang, biarlah mereka tenang-tenang berbaring di situ dulu. Kalau terlalu mengurusi soal itu, dikhawatirkan akan merusak kemurahan hatiku si orang tua ini. Kawanan Tojin yang menonton di sekeliling tempat itu, sama belum bubaran. Melihat itu, alis si Rase Kamala agak menjungkat. Tiba-tiba dia melangkah setindak ke muka tangan kiri menyambar lambung kanan Kat Hian, seperti sesosok tubuh yang tak punya tenaga lagi, tubuh Kat Hian dibawa loncat oleh si Rase Kamala, melayang ke arah rombongan Tojin sana. Seperti kumbang dijolok sarangnya, maka berserabutanlah kawanan Tojin itu lari tunggang langgang keempat penjuru. Si Rase Kamala tertawa keras, sembari kebut-kebutkan lengan baju kian kemari. Serasa ditiup angin ketiduran mengasoh saja untuk menemani kawannya yang ke-20 orang tadi, kata si Rase Kamala dengan Jumawa kepada Kat Hian Chin. Keadaan Kat Hian Chin lebih menderita dari orang disiksa. Melihat anak murid yang ceng kiyong didera orang, dia tak dapat berbuat suatu apa, karena dirinya sendiri pun berada dalam kekuasaan orang. Dia terdiam tak dapat bicara. Lama sudah nama biara siang cheng kiyong termasur di seluruh jagad, sayang kuancu belum pulang. Tapi apakah kian wan, penilik, suka mengantarkan aku melihat-lihat dalamnya tanya si Rase Kamala dengan tertawa. Pertanyaan sederhana yang mengandung ngolok tajam itu, membuat darah Kat Hian bergolak. Dia mendongak, lalu menyahut dengan geram, seorang kesatria boleh dibunuh, tak boleh dihina. Janganlah si cu keterlaluan. Kamu pihak siang cheng kiyong sendiri yang tak genah, mengapa salahkan lain orang. Dengan sejujurnya aku minta kau temani melihat-lihat, tapi kau sendiri yang cari penyakit. Tukas si Rase Kemala sembari pijatkan kelima jari kanannya. Serangkum hawa panas mengalir ke tubuh Kat Hian dan segera dia merasa ulu hatinya seperti digigiti ribuan semut. Bermula masih dapat dia bertahan, tapi sejenak kemudian, dahinya mengucurkan butir-butir keringat sebesar kedeli. Mulutnya menggereng sakit, namun sang gerah mengancingkan gigi rapat-rapat untuk bertahan sampai mati. Si Rase Kemala mendengus. Kat Hian Chin, sepatah kau berani membangkang, seratusan kawanmu itu akan menjadi bangkai semua serunya. Belum pernah sepanjang hidup Kat Hian mengalami drah derita yang segetir seperti kala itu. Dirinya disiksa, kini mendengar lagi ancaman yang mengerikan. Dia yakin, tokoh aneh yang sakti itu selalu mengerjakan apa yang diucapkan. Aku, menurut, permintaanmu, akhirnya mulutnya menggetar kata. Telah kuduga bahwa kau tentu tak mau membangkang, sahut si Rase Kemala sembari kendorkan jepitannya. Begitulah seperti sepasang sahabat karib, keduanya masuk ke dalam siang ceng kiyong untuk melihat-lihat. Adalah selagi mereka berdua mulai keliling, di bawah kaki gunung mosan sana, tampak sesosok bayangan kecil pendek melesat naik ke atas gunung. Laksana bintang meluncur, dalam sekejap saja tibalah orang itu ke muka siang ceng kiyong. Pemandangan pertama yang disuguhkan kepadanya telah membuat seng jantung mendebar keras. Seratusan lebih anak murid siang ceng kiyong berserakan tersungkur di halaman muka dengan wajah pucat lesi. Mendengar ke atas papan nama siang ceng kiyong yang tergantung di atas pintu biara, sudah tiada tampak lagi. Dia banting-banting kaki. Shin toke, perbuatanmu serendah itu, sungguh keliwatan sekali. Goan Goancu menunggu di sini serunya dengan lantang. Tetap kemandang seruan itu berhenti dari dalam biara terdengar suara ketawa keras, menyusul dua sosok bayangan kelabu dan kuning melesat keluar muka pintu. Sejenak memandang, Goan Goancu dapatkan kedua bayangan itu adalah seorang pelajar setengah umur yang bertubuh tinggi kurus sedang menggandeng Kat Hian Choo, sutitnya keponakan murid Goan Goancu orang sekolahan itu mengulung senyum memandang kepadanya diam-diam Goan Goancu terkesiap pikirnya menurut perhitungan si Rase Kemala itu sudah hampir tujuh puluhan umurnya mengapa tampaknya dia masih begitu muda? Jangan-jangan dia sudah dapat mencapai tingkat peyakinan yang sempurna atau ah jangan hiraukan hal itu demikian dia mengambil ketetapan terus menegur dengan geramnya adakah yang datang ini Shin Toke ha ha demikian si Rase Kemala menertawainya lalu menyahut kau mempunyai matah tapi tak dapat melihat gunung Taisan lo sudah lama menantimu di sini mimik muka Goan Goancu berubah Shin Toke selama ini kau dan aku tak pernah berhubungan ibarat air sumur tak melanggar air sungai sekarang kau datang ke Sieng Ceng Kiong merusakan papan biara dan melukai orang apakah maksudmu bentaknya dengan wajah mempeku menyahutlah si Rase Kumala masih ingatkah kau akan peristiwa Siahong atas kerusakan yang diderita biara Sieng Ceng Kiong Goan Goancu sudah naik darah kini mendengar diungkatnya peristiwa Siahong darahnya makin panas terhadap murid murtad tak perlu diingat lagi dan lagi itu adalah urusan intern kaum kami orang luar tak berhak turut campur sahutnya dengan tertawa dingin sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan membabi buta tak dapat membedakan salah dari yang benar aturan partai apakah itu benar urusan intern Siang Ceng Kiong tiada sangkut pautnya dengan diriku tapi bagaimanakah kau hendak mempertanggungjawabkan kematian putriku karena disebabkan kebijaksanaanmu itu balas si Rase Kemala dengan tajam setiap perbuatan harus ditanggung sendiri mengapa ditimpahkan pada lain orang Goan Goancu mendebat heh heh tertawa si Rase Kemala dengan nada sedingin es berdasarkan falsafatmu itu menjelang usia mendekati liang kubur ini lo hendak berbuat jahat sekali lagi pada hari dan detik ini kalau tak dapat minta kembali keadilan padamu tiga huruf shinto kek itu sejak ini akan kuhapus selama-lamanya habis berkata itu tangannya kanan yang masih menguasai jalan darah Kat Hian segera dilepaskan diiring dengan sebuah jentikan jari menjerit lah Kat Hian terus rubuh tersungkur kasihan Tojin itu dia menjadi sepuluh datuk tahu bahwa Seng Sutit menderita luka hebat dalam hawa cingginya amarah Goan Goan cu makin meluap Shinto kek tidakkah kau malu berbuat seganas itu terhadap seorang angkatan muda jengeknya namun si rase kemala tokoh yang aneh itu tetap tak mengacuhkan kemarahan lawan dingin dingin dia menyaut Keralau menyelesaikan urusan memang berbeda-beda menurut terhadap siapa orangnya terhadap seorang yang tak kenal rasa kemanusian seperti kau ini apa perlunya loh pakai aturan ini itu sungguh Net Goan Goan cu hendak melotot keluar bahna marahnya namun berhadapan dengan seorang lawan yang kuat dia tak berani gegabah sekali salah urus akan jatuhlah namanya yang agung selama ini selagi ketua Siang Ceng Kiong memutar rotak mencari siasat perlawanan si Raseko malah sudah menantangnya Goan Goan cu urusan hari ini tiada lain jalan kecuali harus diputuskan dengan adu kepandayan siapa kuat siapa lemah kalau lohu kalah kecuali akan mengaturkan maaf pada dewa-dewa penunggu jaramu serta memasang kembali papan nama Siang Ceng Kiong pun urusan anak perempuanku tak kutarik panjang lagi dan sejak itu aku akan menutup diri di Tiam Jong San tak akan menginjak di dunia persilatan untuk selama-lamanya lagi tapi sampai di sini dia berhenti sejenak dengan metu berkilat-kilat ditatapnya Goan Goan cu baru melanjutkan pula jika kau tak mampu menangkan lohu apakah katamu dirangsang oleh kemarahan tanpa berpikir lagi menyahutlah Goan Goan cu kalau pintu kalah pedang akan mengakhiri hidupku bagus serusi rasiku malah dengan jumawanya seorang yang mati di tempat tinggalnya juga takkan mengecewakan hanya saja aku si shinto cat ini selamanya tak mau minta kemurahan pertandingan kali ini ku minta hanya dalam tiga macam babak saja bagaimana caranya terserah padamu sejenak kesadarannya pulih menyesal juga Goan Goan cu namun kata sudah terlanjur di ucapkan malu juga dia hendak menariknya adu tajamnya lidah adalah perbuatan seorang rendah laman yang kemasyuran ilmu mulwakang tai ceng kong sungguh pun pintu tidak bercus namun ingin sekali menerima pelajaran mu itu sahutnya dengan geram si rasiku malah mengangguk tak nanti lohu mensiasiakan harapanmu itu tapi entah bagaimana caranya bertanding Goan Goan cu menerangkan dalam lingkaran tanah seluas satu tombak persegi kita berdua berdiri di dalamnya dan bertanding ilmu lukang siapa yang terlempar keluar dari lingkaran itu di alah yang kalah si rasiku malah menyatakan setuju tanpa buang waktu lagi Goan Goan cu lantas gunakan dua buah jarinya berputaran menuding ke tanah batu dan pasir seluas satu tombak di sekelilingnya sama berserakan dan di situ terdapatlah sebuah garis lingkaran sedalam tiga inci setelah itu dia mundur beberapa langkah siap sedia menanti musuh si rasiku malah hanya tertawa dingin lalu tenang melangkah masuk kira-kira terpisah dua meter dari Goan Goan cu dia berdiri tegak sembelari dijulurkan tangan kanan ke muka melihat ketenangan orang Goan Goan cu pun tak berani berayal peyakinan ilmu wekang semim sin kang tenaga sakti hawa negatif yang dipelajari berpuluh tahun dikerahkan di tangan kiri lalu dijulurkan ke muka menghadapi tangan lawan sekalipun lahirnya tenang jumawa namun dalam batin si raseku malah tak berani memandang enteng pada lawan bahwa orang sudah digolongkan dalam daftar sepuluh datuk tentulah menguasai ilmu kepandayan yang sakti bagaimanapun Goan Goan cu juga anggauta ke sepuluh datuk zaman itu hanya saja pribadi si raseku malah itu dapat menguasai mimik pada wajahnya benar ta'i ceng konggi merajai dunia lewekang tapi semim sin keng pun juga luar biasa apalagi kedua lewekang itu tergolong lewekang jadi serumpun memang dikala kedua hawa lewekang itu saling memancar kedua tokoh itu sama merasakan hawa dingin bergaya lunak merasuk ke dalam ulu hati beberapa detik adu lewekang itu berlangsung masing-masing sudah sama dapat mengadakan penilaian Goan Goan cu merasa walaupun tenaga ta'i ceng konggi itu laksana gunung menindih tapi perbawahnya tak sedasyat yang disohorkan orang sekalipun tak menang kemungkinan kalahpun tak nanti terjadi rupanya isi hati Goan Goan cu itu dapat juga diteropong oleh si rase kemala yang tajam panca indranya dengan mengeram pelahan dia perlipat gandakan kekuatan ta'i ceng kongginya dalam suatu pertempuran antara tokoh sakti lebih-lebih kalau wadul wekang terpaut sedikit saja tingkatannya akan sudah kentara demikianlah keadaan Goan Goan cu yang memang kalah setingkat dengan si rase kumala baru dia memperhitungkan kekuatan lawan tahu-tahu tenaga tekanan si rase kumala menjadi lipat dua kali kerasnya dalam kejutnya buru-buru kerahkan seluruh lewakangnya untuk mempergandakan kekuatan semim sin kongnya sampai sepuluh kali sekalipun begitu namun sudah terlambat setindak tanpa dapat ditahan lagi tubuhnya terdorong mundur dia mundur selangkah si rase kumala maju setindak adegan satu mundur satu maju itu berlangsung pelahan sekali tanah yang bekas diinjaknya itu meninggalkan bekas telapak kaki yang dalam pada saat itu dahi Goan Goan cu sudah berketetesan keringat ketika terdorong mundur sampai di tepi garis lingkaran hilanglah sudah harapannya dalam detik-detik kekalahan itu dianekat dikerahkannya seluruh tenaga untuk memberi perlawanan terakhir tapi sekonyong-konyong desakan si rase kemala itu ditarik lalu orangnya pun loncat keluar lingkaran merah padam selebar muka ketua siang ceng kiong itu mau tak mau dia harus mengakui kekalahannya belum sempat dia membuka mulut si rase kemala sudah mendahului batas waktu pertandingan tadi sudah tiba oleh karena kedua pihak belum terdorong keluar garis jadi pertandingan ini boleh dianggap seri nah katakanlah kera pertandingan yang kedua lapang dan gamblang kata-kata itu diucapkan namun bagi telinga goan goan cu dirasakan seperti sebilah pisau yang menyayat nyayat hati memandang ke arah lawan berkatalah di adegan geramnya pintu mengaku kalah usah kau berlaku ramah acara yang kedua tetap dijiwai dengan mati hidupnya biar siang ceng kiong lama sudah dunia persilatan mengagungkan permainan 108 jurus dari senjata ji isan ciu itu amat kegaibnya ingin pintu dengan sebilah pedang menerima lagi pelajaran melihat kejujuran lawan mengakui kekalahan terbit rasa kagum pada si rase kumala diam dia menghargai sifat kesatria lawan sifat kesatria totiang itu pantas dikagumi ilmu pedang totiang capsa kiam itu menguntur di angkasa persilatan shinto kek akan mengiringkan kehendak totiang ujarnya lalu mundur tiga langkah dari bajunya dia merogoh keluar sebuah senjata aneh bentuknya benda itu berkilat kebiru biruan cahanya itulah senjata ji menurut kehendak orang yang terbuat dari cuwi giok kumala biru melihat orang sudah mengeluarkan senjata cuwi giok ji yang berpuluh tahun tak pernah digunakan goan goan cupun segera menyiapkan sebatang pedang di tangan kiri tubuh tegak lurus pedang siap di dada diimbangi dengan gerakan tangan kanan sikapnya amat perkasa ilmu pedang adalah rajanya ilmu senjata lebih-lebih kalau permainan itu dilakukan dengan tangan kiri sukarlah orang menduga gerak perubahannya demikian goan goan cu dengan ilmu pedangnya ki bun cap sakiam 13 pedang sakot yang menggetarkan dunia persilatan itu namun sedikit pun si raseko malah tak gentar ilmu permainannya senjata ji isan cu yang terdiri dari 108 jurus itu adalah mencangkum semua inti sari dari berbagai jenis permainan ilmu senjata kebagusan dari pelbagai ilmu senjata itu dilebur menjadi satu kreasi ciptaan ilmu ji isan cu jadi dapat dibayangkan betapa kesaktiannya di samping itu senjata ji isan cu terbuat dari mustika kemala kuno sebuah senjata pusaka yang tak terkutungkan dengan senjata apapun juga kalau goan goan cu tersirap kaget dengan lawan yang mengeluarkan senjata ampuh itu adalah si raseko malah juga tak kurang kejutnya dalam keadaan segenting itu kedua tokoh dari sepuluh datuk itu sama tak berani meninggalkan kewaspadaannya goan goan cu sangat prihatin si raseko malah pun tak lagi bersikap jumawa setelah masing-masing mempersilahkan lawan keduanya sama bergerak putaran sejenak pada lain saat mulailah pertandingan di dunia diiringkan keseimbangan gerakan tangan kanan pedang di tangan kiri goan goan cu menusuk dada lawan dengan jurus yau cin feng lem begitu ujung pedang hampir mengenai haruslah si raseko malah miringkan tubuh sedikit senjata diputar dalam jurus kio hay liom hoan untuk balas menutup jalan darah dibun hiat ditetek lawan gebrak pertama yang dilakukan oleh dua orang datuk persilatan itu perbawanya menerbitkan dasus angin yang santer laksana naga bertempur dengan harimau sinar putih dari pedang deras bagai hujan mencurah sinar hijau dari senjata cuwi giok ji memagut biang lala mengarungi angkasa setiap jurus dan gerak adalah ilmu sakti yang jarang tertampak dalam dunia persilatan goan goancu gunakan ilmu pedang hoan kibun kiam huat yang seumur hidup belum pemah dikeluarkan dalam pertempuran hoan kibun kiam huat atau ilmu pedang sung sang balik setingkat lebih dasyat dari ilmu pedang biasa dikata sung sang balik karena arah serangannya berlawanan dengan serangan ilmu pedang biasa lain dari itu seluruh tenaga lekang dicurahkan ke batang pedang jadi setiap jurus serangannya tentu menderu laksana halilintar menyambar bagaimana dengan si rase kumala si rase dengan senjata kumalanya itu tak kurang hebatnya dalam sambaran pedang yang deras dia berlincahan menghindar menangkis menutuk membabat mengait menyodok memapas delapan inti sari ilmu cuwi giyok ji senjata kumala yang berkerdian laksana kunang kunang di malam hari itu bertebaran dengan gerakan yang serba aneh begitulah dalam sekejap saja pertempuran telah berjalan lebih dari 200 jurus sesaat goan-goan cu lancarkan tiga buah serangan berantai leong siang hangbu naga melayang burung hang menari cu kuatian sin menggantung terbalik malaikat langit dan ban huat kui cong atau selaksa ilmu kembali pada pusatnya udara penuh dengan suara deru halilintar menyambar ribuan sinar pedang berhamburan ke bawah si raseko malam mendungak bersuit nyaring lalu sekonyong-konyong melambung ke udara laksana biangkala melayang ke angkasa dia terbang menyusup ke dalam hujan sinar pedang tering 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 berbareng dengan buyarnya hujan sinar berhamburan keempat penjuru dua sosok bayangan loncat keluar dari gelanggang apa yang terjadi? kedua bayangan itu adalah si raseko malam dan goan-goancu yang sama loncat keluar ketika memeriksa pedangnya goan-goancu dapatkan senjatanya itu ujungnya gempil dan kutung beberapa centi kala itu hampir menjelang jam pukul 4 pagi rembulan sudah condong ke barat di bawah cahaya bulan remang itu tampak wajah goan-goancu pucat seperti kertas pedang kutung dibuangnya dan berserulah ketua siang cengkyong itu dengan geram ilmu ji isan ciu, nyata tak bernama kosong dua kali pintu menderita kekalahan tak ada lain kata lagi kecuali hendak menurutkan janji membunuh diri si raseko malam adalah seorang tokoh yang jumawa berhati dingin hanya ada satu hal yang dia paling mudahkan yakni kepribadian melihat goan-goancu seorang tokoh yang berkepribadian kesatia, dia menaruh perindahan juga tiada lagi dia bersikap jumawa dengan bersungguh-sungguh berkatalah dia shintok kek menaruh respek perindahan, besar atas sikap totiang semua dendam penasaran berakhir sampai disini saja dan aku hendak minta diri ucapan itu ditutup dengan sebuah bungkukan menghormat kepada goan-goancu namun ketua siang cengkyong itu tidak balas menghormat wajahnya menampil senyum getir memandang sejenak ke arah kawanan tojin yang menggeletak di muka halaman siang cengkyong sekonyong-konyong dia angkat tangannya menghantam ke atas batok kepalanya sendiri